Aurel Hermansyah ingin gelar acara pernikahan setahun penuh Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar rencananya akan menggelar pernikahan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda, rencana itu pun terpaksa diubah. Kepada Nikita Mirzani di kanal Youtube Crazy Nikmir, Aurel berencana mengganti konsep pernikahan berdasarkan pemikirannya. Ia berkata ingin menggelar pesta pernikahannya selama setahun penuh. Aku punya satu konsep lagi. Itu yang aku bilang satu tahun itu. Insya Allah doain yak, bujar putri Anang Hermansyah ini. Menurut Aurel, waktu setahun yang direncanakan itu adalah mulai waktu prosesi menikah dari perkenalan keluarga sampai akad. Aurel ingin setiap ritual dibuat acara sebulan sekali. Jadi misalkan kayak perkenalan keluarga, Februari apa, ini apa. Sampai satu tahun jadi setiap bulan tuh selalu ada acara, jelas Aurel. Perkenalan, terus ada pengajiannya, ada siraman. Terus nanti misalnya kalau di adat aku tuh ada mundu mantu. Jadi dia, suami, ke Jember nanti aku ke Padang, tambah kekasih atau halilintar. Konsep yang dibuat Aurel tersebut bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, prosesi sebelum menikah memang harus panjang. Soalnya sudah pasti begitu, kak, urutannya, kata Aurel. Mesti begitu, sejauh ini belum ada tanggal kepastian kapan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar akan melangsungkan pernikahan. Terima kasih telah menonton!